Ya kembali lagi ke channel saya Arief Dwi Cahyono Kali ini saya membuat tutorial cara membeli koin ya Koin di koin market cap Nah ini saya sebelumnya mau menjelaskan Koin market cap ini sebenarnya cuma untuk mencatat portfolio kita ya Bukan untuk membeli aset Nah seperti ini Ini aset-aset yang saya sudah beli Nah kita beli receh-receh aja teman-teman Berharap akan ada kenaikan di tahun-tahun berikutnya Jadi ini uangnya anggap aja uang tidur lah ya Uang ngopi ya Nah ini beranda depannya ya Nah ini statistiknya kita mau lihat kenaikan apa Koin-koin yang besar ini Koin-koin yang sudah tinggi harganya Nah disini itu gunanya untuk apa ya Koin market cap ini ya Ini untuk mencari Koin-koin yang belum rilis di market Yang harganya masih di bawah 1 rupiah Nah itu kita bisa berburu koin disitu teman-teman Caranya Nah kita lihat disini berita news terkini ya teman-teman ya Nah ini ada berita terbaru Nah seperti ini Nah teman-teman kalau ingin membaca berita-berita terbaru seperti ini Teman-teman bisa langsung klik aja Nah misalkan ini ada berita terbarunya Ini tadi DBS ya Oh ya untuk teman-teman yang susah Atau menerjemahkan bahasa Inggris Disini kita bisa pakai terjemahan bahasa Inggris ya teman-teman ya Nah ini bahasa Indonesia Kita terjemahkan bahasa Indonesia Nah ini seperti ini DBS meluncurkan perencanaan crypto estate Untuk orang-orang sangat kaya Apa yang akan terjadi pada kunci bitcoin dan dompet crypto anda ketika anda mati Bank terbesar di Asia Tenggara sekarang akan mengurus semuanya untuk orang super kaya Oke oke Oh berarti ini Nah namanya apa namanya Dukungan yang besar ya Terhadap Koin crypto ini ya Jadi kedepannya kayaknya sepertinya Koin crypto ini bisa menggantikan mata uang kita teman-teman Karena mata uang kita itu banyak keterbatasannya Contoh kita punya rupiah kita mau membelanjakan kemana kemana Repot kita harus ke manager kita ganti ke dollar atau apa ya Tapi kalau uang crypto ini Kita bisa pakai ke seluruh dunia Kita mau beli apa bisa pakai itu ya Mungkin ini nanti akan evolusi dari Uang mata uang ya Yang dari zaman dulu itu Porter Terus sampai Apa kulit kerang Sekarang Uang kertas Uang koin Uang kertas Uang emas Nah sekarang gantinya mungkin ini Uang crypto teman-teman Oh ya Oke kembali lagi yang tadi ya tema kita ya Untuk membeli Koin yang lagi booming sekarang Koin fancat ya Oke kita caranya ini Kita balik back ya tadi ya Nah kita disini bisa lihat Kenaikan tertinggi teman-teman Nah ini kenaikan tertingginya Oh ini Koin-koin yang Yang masih di bawah 0 rupiah ini teman-teman Yang potensinya besar Coba bayangkan Yang masih di belakang 0 nya Panjang sekali ini ya 0,00003 Katakanlah ya Jadi 1 rupiah Teman-teman cuma megang 1 rupiah aja Udah jadi berapa juta itu teman-teman Nah itulah Apa namanya kita berburu Apa namanya token yang masih murah ya Nah disini kita caranya mencari Eh fancat Nah disini fancat Gak ada kita cari aja langsung ya Ketik aja Fancat Kita lihat Grafiknya Oh dia tinggi sekali ya Nah caranya Ini teman-teman Nah disini ini Kita disediakan Linknya ya Untuk Binance Smart Change Ini ya Untuk pair to pair nya Kita Barter namanya ya Nah Sebelumnya teman-teman Juga bisa masuk ke Web nya ya Kita bisa baca-baca Terlebih dahulu Visi misinya Seperti apa Kedepannya Nah Ini seperti ini Wow tampilannya keren juga ya Nah Sekali lagi Kalau gak bisa bahasa inggris Kita bisa Terjemahkan Nah ini Kemungkinan pengguna Untuk dengan mudah Menyimpan Token Beb20 ya Oke Ini Oke Ini kita bisa baca-baca Next ya Langsung kita beli aja ya Teman-teman ya Nah caranya kita copy Ini teman-teman Nah Untuk belinya Tetap masih pakai Trust wallet ya Nah ini Nah sebelumnya Dana kita itu Harus disimpan Di BNB Nah ini Dana BNB saya 85 dolar ya Nah nanti Saya juga Bikinkan video Gimana cara depositnya ya BNB tersebut ya Nah Ini Sementara ini Langsung lanjut aja ya Teman-teman ya Saya punya saldo 85 dolar Nah ini kita Masuk ke sini Ke Dubs Terus Kita masuk ke Pancake Swap ya Nah Setelah Masuk ke Pancake Swap ini Kita Masukkan nominal Yang kita mau Swapnya Tentangnya Tentangnya 0 0 0 1 Aja teman-teman Nah ini Eh kurang Kayaknya ya Sebentar Sebentar Kita kasih 3 lah teman-teman Nah ini Baru Kita Masukkan Karansinya Nah ini Alamat tadi yang kita Copy ya Tinggal 5% Nah ini Nah udah keluar teman-teman Kita Klik aja Nah setelah ini Kita Tentukan ini Exchange nya ya Kalau teman-teman Kok Saya Masuk gagal terus Masuk gagal terus Itu karena teman-teman Ngasih Sleep pick Tolerance nya itu Cuma 0,1 Sampai 0,5 Bahkan cuma 1% Nah Itu gak masuk teman-teman Minimal itu aja Biasanya 11% Teman-teman Coba kita Coba dulu Di 11% Dulu ya Kalau gak bisa Kita nanti naikkan 11% Oke Semoga bisa Oh Kan gak bisa Kalau gak bisa ini Kita naikkan 20% Teman-teman ya Nih baru mau teman-teman Nah ini oke Oke Masuk Udah Nah kita cari lagi Balik lagi ke depan Dana kita Nah ini kita lihat Di smart Chain nya ini Nah ini kalau udah Angka satunya hilang Berarti udah masuk ya Ini disini nih Nah chain udah termasuk Udah masuk Nah cara Lihat Dia masuknya Masuk lagi disini Teman-teman Nah ini kita klik Fincet Nah Ini teman-teman Kita Klik ya Oke Nah Kita masukkan Kesini Nah ini Masuk kita Teman-teman Sebesar 1.7 Oke Nah gunanya tadi Teman-teman Apa namanya Coin market cap Nah ini mencatat Transaksi kita ya Nah Kan kita tadi udah beli Kita catat Disini teman-teman Nah kita tambahkan Asetnya Kita cari Fincet tadi Ini cuma Portofolio aja Teman-teman Catatan aja Daripada kita Ngelihat catatan Enakan disini Kita bisa lihat Kapan kita beli itu Dengan harga berapa Nah Udah Udah Untung atau rugi Kalau kita beli Satu atau dua Mungkin mudah Kita ingat-ingat Teman-teman Kalau kita belinya Coinnya terlalu banyak Nah Ada kalanya Bagusnya kita catat Disini teman-teman Nah ini kita masukkan Kesini Nah Kita masukkan aja ya Kira-kira Nominalnya Kita ikutin 177 177 914 914 414 414 414 Oke Kita Disini tercatat Teman-teman Nah Kita tadi beli Dengan modal 300 ribu Ya teman-teman Oke Kita tunggu Nah Ini yang sudah Saya beli Teman-teman Kita catat disini Ada berapa Nah nanti kita Satu tahun ke depan Kita cek Apakah untung Atau ruginya Teman-teman Kalau untuk saat ini Langsung kita Berharap cepat Susah ya teman-teman Apalagi Dengan untung yang kecil Teman-teman Rubah lagi Nah Caranya rubah lagi Untuk menarik Dana ini Teman-teman Sama lagi Nanti Part-to-part lagi Dibalikan lagi Ke BNB lagi Teman-teman Nah Kalau untuk Untungnya masih kecil Kalau kita balik Ke BNB lagi Dengan biaya potongan Yang besar Nanti Ujung-ujung malah Tidak dapat Profit teman-teman Malah rugi Rugi di biaya Teman-teman Jadi kita harus sabar Nunggu ini Profit Siapa tahu Dari 0,0000 Jadi 1 rupiah Teman-teman Bayangkan ya Misalkan 100 ribu Ditambah 0,4 Di belakangnya Coba berapa Itu teman-teman Ya Hampir 1 miliar Teman-teman Kita berharap Disitu aja Teman-teman Moga aja Bisa Profit terus Cukup sekian ya Tutorialnya Teman-teman Jangan lupa Bantu Support channel saya Dengan klik Tombol Subscribe-nya Dan apabila Ada yang ditanyakan Boleh langsung Chat di komentar ya Insya Allah Saya akan langsung balas Terima kasih Terima kasih Terima kasih.